Pemirsa mengaku merasa kesal kepada bibi kandungnya yang selalu menuduh dirinya sebagai pencuri. Seorang pria malah nekat mencuri sepeda motor sang bibi, sementara uang penjualannya digunakan untuk membeli narkoba. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Unit Satuan Reserse Polsek Indrapura berhasil meringkus adik 34 tahun warga Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara yang merupakan pelaku pembongkaran rumah bibinya sendiri. Pelaku ditangkap saat di lokasi persembunyiannya, tepatnya di Desa Mekermulyo, Kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara. Dalam aksinya kali ini, adik berhasil membongkar rumah korban yang merupakan bibi kandungnya sendiri, Ngatmi, di Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, dan membawa kabur satu unit sepeda motor dan handphone. Sebelum melakukan aksinya, adik sudah mengetahui bahwa paman dan bibinya akan pergi ke luar kota. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku dengan masuk ke rumah korban setelah merusak pintu rumah korban. Kepada polisi, adik mengaku nekat mencuri dan membongkar rumah bibi kandungnya sendiri karena merasa sakit hati karena kerap menduduhnya sebagai seorang maling. Sementara uang dari penjualan sepeda motor curian ini digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsinya sendiri. Terhadap persangka ini adalah kasus pemberatan pembongkaran rumah, rumah-rumah kosong, dan kejadiannya sudah dua kali. Yang pertama caranya merusak peranjutnya dengan cara membeli rumah kosong, membongkar, kemudian sepeda motor, handphone, barang yang ada di rumah diambil oleh pelaku. Laku setelah dilakukan penyelitif, kita tertangkap di rumahnya. Di rumahnya, untuk saat ini belum disedifis, tapi setelah kita jalani, sudah pernah melakukan penyelitif yang sejauh. Dari tangan pelaku, polisi turut mencinta barang bukti satu unit sepeda motor dan sebuah handphone dan helm milik korban. Saat ini, adik sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Indrapura. Atas perbuatannya, adik di jurat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Batubara, Fadli Pelka, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.